Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain, substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu, ayat Quran bahkan. La yawt ribna biarjulihidna, janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing, yawt ribna biarjulihidna, dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan kerincing, 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 kerincing. Satu, dua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek, solek jahiliyat. Tiga, jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari tiga sampel contoh ini, ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab, agak menonjol sedikit. Ya, enggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas, supaya ketika dia lewat semua, wow! Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang, perempuan, tidak seperti punuk unta, tapi noraknya lebih daripada punuk unta. Paham ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah, tidak lagi. Tentang pun unta, tidak. Dia selamat dari tiga kasus contoh. Tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya, wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas udukmu. Karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada kau. Oleh sebab itu, maka raihlah cinta Allah dengan tahajud. Raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir. Bukan dengan yang semuh. Bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu. Masya Allah. Emang saya tayam mob? Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka. Karena Allah menanamkan suka itu. Bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat, kita akan lelah capek sendiri. Normal saja apa adanya.